Kamu mengikutiku. Jitiansing mengerutkan kening dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Meskipun dia tahu bahwa pemuda berkebangsaan Peng berbicara omong kosong. Bagaimanapun, kesadaran ilahinya meliputi seluruh kota, dan setiap gerakan jutaan orang iblis berada di bawah kendalinya. Jika seseorang melihatnya sekali lagi, dia akan mengetahuinya, apalagi melacaknya. Namun, jika pemuda berkebangsaan Peng mengatakan hal ini dengan sengaja, dia juga akan menunjukkan ketidaksenangan secara wajar. Pemuda berkebangsaan Peng dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, Kakak Long, jangan marah. Aku tidak bermaksud apa-apa. Lagi pula, kita belum pernah bertemu satu sama lain. Hanya saja kakak Long tampan, kuat, dan kuat. Bermartabat. Dia dibedakan dalam semua aspek bentuk dan temperamen, yang membuat saya melihat Anda sekilas di lautan luas manusia. Sama seperti yang disebut mengulurkan tangannya tanpa wajah tersenyum, Jitiansing dapat merasakannya orang ini tidak mempunyai niat jahat, dan kerutan dikeningnya terentang begitu saja. Lagi pula, orang ini mengatakan yang sebenarnya. Yah, dia lebih suka orang sungguhan. Ayo, apa yang ingin kamu lakukan? Penampilan Jitiansing sejelas air. Pemuda berkebangsaan Peng tidak terburu-buru menjawab, melainkan bertanya sambil tersenyum, Saudaraku Long, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin bertanya, apakah Anda lewat sini, atau Anda akan bekerja di kota Yusei? Apakah ada perbedaan? Jitiansing bertanya. Pemuda berkebangsaan Peng itu mengangguk, tentu saja, ada perbedaan. Jika kakak Long lewat di sini, aku ingin berbisnis denganmu. Jika kakak Long ada di sini untuk berbisnis di kota Yusei, aku ingin berteman dengannya. Bagaimanapun, saya terbang di kota Yusei ini, tetapi masih ada beberapa cara. Ji. Tiansing mengangkat alisnya dan berkata terus terang, saya tidak ingin berbisnis atau berteman. R. Pengfei tidak menyangka bahwa dia akan menolak begitu saja. Jadi dia mengambil keputusan dan berkata, kak Long, aku tidak bermaksud apa-apa. Mengapa Anda harus melawan orang yang jauhnya ribuan mil? Dalam hal ini, saya berani menebak bahwa Anda tidak lewat di sini, Saudara Long, tetapi Anda datang ke sini khusus untuk berbisnis. Ji. Tiansing memandangnya tanpa ekspresi dan berkata, bagaimana kamu bisa melihatnya? Pengfei tidak menjelaskan, tetapi dengan senyum percaya diri, dia melanjutkan, saya berani menebak bahwa Saudara Long harus datang mencari seseorang, dan dia adalah pria kuat dengan status yang sangat tinggi. Baiklah, biarkan aku memikirkannya. Mungkin itu penguasa Yusei bukan, seharusnya bukan dia. Jika saya benar, target Saudara Long adalah Gunung Yuns, bukan. Ji. Tiansing menatap matanya, lalu berkata, ini menarik. Saya ingat warisan kesaktian dan bakat masyarakat dapeng bukanlah membaca hati dan mengenali jiwa. Tentu saja tidak. Pengfei terkekeh dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan darah keluarga ku, tapi aku tidak bisa mengungkapkan apa itu. Ji Tiansing mengangguk sedikit dan berkata, aku tidak tertarik dengan rahasiamu. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan dengan semua usahamu. Pengfei mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum masam, aku ingin berteman denganmu, tetapi kamu tidak boleh setuju dengan sikap ini. Kalau begitu, mari kita bicara tentang bisnis. Saya memiliki pesan rahasia yang ingin saya jual kepada Anda. Anda akan tertarik. Mengapa saya harus tertarik pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan saya? Ji Tiansing bertanya. Karena ini berhubungan dengan klan naga, dan ini adalah peluang besar. Kata Pengfei. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, Pengfei ekspresinya serius dan suaranya ditransmisikan oleh akal ilahi. Ji Tiansing tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa menahan senyum, oke, mari kita dengarkan. Pengfei ragu-ragu sejenak, lalu berkata, awalnya, saya ingin menjual ini berita 20 juta batu dewa, jangan beri uang tidak akan terungkap. Namun, dari segi wajahmu, saudara kulong, aku bisa mengungkapkannya sedikit. Baru kemarin, penampakan langit dan bumi muncul di suatu tempat. Ada sebuah tempat rahasia kuno, yang konon berhubungan dengan manusia naga. Baiklah, saudara Long, saya hanya bisa mengungkapkan begitu banyak. Dengan itu, dia memandang Ji Tiansing sambil tersenyum dan menantikannya. Dia mengira Ji Tiansing akan bersemangat dan terus menanyakan cerita di dalamnya. Dengan cara ini, dia bisa menanyakan harga. Tanpa diduga, kata Ji Tiansing sambil tersenyum, jika berita ini, 20 juta batu dewa tidak akan bersamamu. Ah, apa maksudmu Pengfei langsung tercengang? Suara Ji Tiansing menjawab, karena saya sudah mengetahui beritanya, tempat yang anda hubungi adalah domain Tianren. Pengfei terkejut, menunjukkan ekspresi luar biasa di wajahnya dan berseru, bagaimana kamu tahu? Tidak mungkin. Beritanya baru keluar kemarin, hanya lima orang di kota Yuzi yang mengetahuinya. Ji Tiansing menepuk dia di bahunya dan berkata, Nak, meskipun kamu sangat menarik, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Selamat tinggal. Dengan itu, dia hendak pergi. Pengfei kemudian kembali sadar dan segera menghentikannya. Nada suaranya mendesak, Saudara Long, tetaplah di sini. Sekarang setelah kamu mengetahui beritanya, apakah kamu tidak merasa bersemangat? Lagi pula, wilayah Tianren sangat dekat. Kita bisa bekerja sama untuk menjelajahi dunia rahasia bersama-sama. Saya akan membawa staff untuk menanyakan berita dan tugas-tugas lainnya, dan kami akan membagi tagihannya menjadi 55 setelah selesai. Ji Tiansing tidak perlu khawatir tentang apapun, tetapi dia bisa mendapatkan 50% dari hasil panen. Kondisi Pengfei sangat istimewa. Tapi Ji Tiansing masih bertekad untuk pergi, tidak tertarik. Pengfei bergegas menyusulnya dan terus menawar. Kalau begitu kita akan berumur 4 atau 6 tahun, kalian 6 tahun, aku akan berumur 4 tahun. Melihat. Sikap tegas Ji Tiansing, Pengfei mengatupkan bibirnya dan mengatupkan giginya dan berkata, Saudara Long, mari kita bicarakan tentang penjelajahan nanti. Saya punya cara untuk membawa Anda ke Gunung Yuns dan membantu Anda melihat yang kuat segera. Ji Tiansing melangkah maju dan menatapnya sambil tersenyum, apakah kamu yakin? Tahukah kamu siapa yang kuat? Pengfei melihat bahwa dia berhenti dan segera memulihkan harapannya. Dia menepuk dadanya dan berkata, Tentu saja pasti. Ji Tiansing berkata sambil tersenyum, Saya ingin bertemu Lu Ming. Lu Ming, Pengfei mengerutkan kening dengan curiga dan memikirkannya dengan hati-hati. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah. Maksudmu Tuan Yu. Ji Tiansing mengangguk sambil tersenyum dan bertanya, Sekarang kamu masih yakin, bisakah kamu membantuku menemuinya segera? Ekspresi Pengfei sedikit malu. Setelah hening beberapa saat dan ragu-ragu, dia mengumpulkan keberaniannya dan mengangguk. Tidak masalah. Bagaimana kamu bisa menahan bualanmu sendiri? Haha lupakan saja Ji Tiansing terkekeh dan melanjutkan. Pengfei melanjutkan lagi, ekspresinya agak tertekan dan bertanya, Kakak Long, apakah kamu tidak percaya padaku? Apa yang kamu katakan? Ji Tian tidak kembali ke pakaiannya, dan ekspresinya acuh-ta'acuh. Pengfei ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan nada rendah, lupakan, aku akan membuangnya. Sebenarnya, aku adalah keponakan Tuan Yu. 3582. Kali ini, Ji Tian Sing benar-benar berhenti. Dia menoleh untuk melihat Pengfei dengan senyum lucu di mulutnya. Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kebohongan ini terungkap? Pengfei bahkan lebih tertekan dan berkata dengan lehernya, Saudara Panjang, kamu benar-benar tidak percaya padaku. Apa yang kamu katakan? Ji Tian Sing terkekeh dan berkata, siapapun di jalan ingin menjual pesan kepada saya dengan harga tinggi 20 juta yuan. Dia juga mengaku sebagai keponakan dari Master Domain. Percayakah kamu kalau itu kamu? Yah, tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Pengfei hanya bisa mengangguk setuju. Tapi dia tidak mengaku kalah, Saudara Long, kamu tetap ingin bertemu dengan penguasa wilayah. Biarkan saya menunjukkan jalannya. Ketika kita melihat Master Domain, akan terlihat jelas apakah perkataan saya benar atau tidak. Ji Tian Sing berkata sambil tersenyum, jika kebohonganmu terungkap, Domain akan menghukumu, dan aku tidak akan membelamu. Pengfei menganggupkan kepalanya dan berkata, bagaimana jika itu benar? Saudaraku Long, tolong bekerja sama denganku. Ayo pergi ke wilayah Tian Ren untuk menjelajahi tempat rahasia naga. Aku akan membicarakannya nanti. Ji Tian Sing melambaikan tangannya. Meskipun tempat rahasia itu berhubungan dengan naga, dia tidak terlalu tertarik. Dia bisa melakukan semua jenis keterampilan sihir manusia naga. Namun, jika ada adalah manik-manik naga, lunas, atau mayat naga di tempat rahasia itu, dia dapat mempertimbangkan untuk pergi ke sana. Meskipun dia mungkin tidak membutuhkannya, naga putih, naga hitam, dan kianyu mungkin dapat menggunakannya. Pada saat yang sama, jauh di dalam Yunz Gunung, di atas lautan awan luas di langit. Sebuah istana megah, berdiri di atas lautan awan, di bawah sinar matahari bersinar mata emas, sakral dan husyuk. Jauh di dalam istana, ia berada di ruang rahasia mewah yang eksklusif untuk Tuhan. Seorang pria parubaya dengan jubah biru bermotif awan dan mahkota giyok sedang duduk di altar dengan lutut bersilang. Pria parubaya dari klan iblis memiliki tubuh ramping dan kuat, wajah tegas dan bermartabat, dan ada dua sudut gelap di pelipisnya. Sulit untuk melihat ras seperti apa dia jika dia bukan orang kuat yang berpengetahuan luas. Saat ini, dia sedang bermeditasi pada tingkat pertama. Dia telah mencapai enam tingkat negara bagian Senwang selama ribuan tahun, tetapi dia tidak pernah menembus ke tingkat ketujuh. Dua puluh tahun yang lalu, dia telah melalui banyak kesulitan dan kesulitan serta melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan formula ajaib kelas atas ini. Ini adalah harapannya untuk menerobos tujuh alam dan berdampak pada Raja Dewa tingkat atas. Tapi saat ini, seseorang mengetuk pintu kamar. Suara pria parubaya yang dalam terdengar di ruang rahasia. Saya ingin melaporkan kepada Anda bahwa ada sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan kepada Anda. Jelas sekali, pria parubaya dari klan iblis di ruang rahasia adalah Luming, pemimpin wilayah teratai hijau. Dia merasa terganggu dan mengerutkan kening sedikit tidak puas. Dia menyelesaikan latihannya perlahan, melambaikan tangannya dan membuka pintu kamar rahasia. Seorang pria parubaya berbaju besi, berpakaian seperti penjaga, dengan cepat masuk ke ruang rahasia, memegang sepotong batu giok di tangannya dan menyerahkannya kepada Luming. Luming mengangkat lengan jubahnya tanpa ekspresi dan menerima pesan itu. Dia ingin memeriksanya dengan akal ilahi. Penjaga itu melanjutkan dengan berkata, setelah Kaisar memanggil, dia juga membawa beberapa orang kuat yang datang dengan kecepatan tercepat. Dia berkata bahwa dia akan memberitahumu detail masalahnya secara langsung. Luming tidak memeriksanya. Slip giok. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang membuatnya begitu bingung sehingga dia harus datang ke kursi ini secara langsung. Penjaga itu membungkuh dan menjawab dengan jujur, laporkan kepada Tuan Yu, Putri Kesayangan Kaisar Tian Siang. Putri Kecil Tian Siang telah terbunuh. Petik 2 Tanda Tanya Tanda Tanya Tanda Tanya Petik 2 Luming mengerutkan kening lebih erat dan berkata dengan marah, meski begitu, ini hanya urusan keluarganya. Dia adalah Kaisar Fenomena Surgawi. Tidak bisakah dia membuat keputusan? Dia datang menemui saya, apakah dia ingin aku membantunya menyelidiki pembunuhnya? Penjaga itu tertekan oleh kemarahan dan tekanan Luming, dan wajahnya pucat dan tubuhnya bungkuk. Dia membenamkan kepalanya lebih rendah dan berkata dengan suara rendah, Kaisar berkata bahwa pembunuh yang membunuh Putri Kecil dari Fenomena Surgawi adalah orang besar yang tidak mampu dia bayar. Hanya Anda yang bisa membantunya mendapatkan keadilan kembali. Kerutan di dahil Luming terentang, penuh amarah, dan banyak menghilang. Mundur. Dia melambaikan tangan penjaga itu keluar dari ruang rahasia, dan kemudian dia menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa informasi di Slip Giok. Di luar kota Yusei, Jitiansing berjalan melintasi langit di lapangan kosong dan bergegas menuju gunung Yun selangkah demi selangkah. Tak jauh di belakangnya, Pengfei mengikutinya dengan berkeringat dan bekerja keras untuk mempercepat kecepatannya, namun jarak antara kedua belah pihak masih semakin menjauh. Saudaraku, pelan-pelan, tunggu aku. Sebagai raja dewa tertinggi dari delapan alam, Pengfei juga telah melakukan perjalanan ke seluruh ladang teratai hijau, dan tidak pernah begitu tenang. Dia adalah klan dapeng, terlahir pandai terbang, secepat kilat, jauh lebih dari semua iblis. Klan. Di antara yang kuat di alam yang sama, tidak ada yang bisa melampauinya. Tapi sekarang, Jitiansing sudah melambat, tapi dia masih belum bisa mengejarnya. Pada saat yang sama, dia juga membuat penilaian awal atas kekuatan Jitiansing. Pasti Raja Tuhan. Jarak antara kedua belah pihak lebih dari 300 li. Tak berdaya, Pengfei hanya bisa berganti kembali ke tubuhnya, demi mempercepat beberapa poin. Suah. Dia berubah menjadi burung ROC bersayap emas sebesar gunung, semuanya ditutupi dengan emas gelap, dan terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Hasilnya, kecepatannya menjadi dua kali lipat. Dia terbang di atas tempat itu, menghalangi sinar matahari, badai dan topan menyebar secara tak terkendali, lautan awan. Setelah puluhan napas, dia akhirnya berhasil menyusul Jitiansing. Jitiansing menghentikan langkahnya dan mendarat telentang tanpa sopan santun. Dia berkata sambil tersenyum, ROC melebarkan sayapnya dan terbang hingga 90 ribu mil. Kapan kamu bisa memunculkan kembali kejayaan dapeng? Jika orang lain menginjak punggung Pengfei dan menganggapnya sebagai tunggangan, dia akan membalikkan wajahnya. Namun, Jitiansing melakukannya, dia tidak memiliki kebencian apapun kecuali sedikit rasa tidak nyaman di hatinya. Saya adalah salah satu leluhur naga terkuat di dunia. Beraninya kita, Pengzi dan cucu, berani mencapai alam nenek moyang kita. Tidak ada ambisi, Jitiansing hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Nenek moyang Jinpeng, tentu saja, dia mengenalnya. Namun, saat itu, dia masih menjadi Raja Paradewa. Di kerajaan naga, dia hanya seorang jenius, tapi tidak kuat. Sekalipun saya melihat leluhur tua Jinpeng, saya tetap menganggap diri saya sebagai generasi muda dan hanya bisa mendengarkan instruksi. Pengfei tidak marah. Dia hanya bergumam, Saudara Long, kamu tahu bahwa orang Peng kita pandai terbang, dan kecepatannya tidak ada bandingannya di dunia. Jadi dia sengaja mengujiku, bukan. Kita tidak jauh dari Gunung Yuns. Kenapa? Kamu terbang begitu cepat. Jitiansing tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan tenang, kamu terlalu banyak berpikir. Dengan kekuatanmu saat ini, apa yang bisa aku lakukan untuk ujian? Aku sudah melambat sepuluh kali, cukup untuk menjagamu. Petik dua tanda tanya tanda tanya 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 petik dua. Pengfei tertegun. 3.583. Gunung Yuns berjarak 1 juta mil. Di sini teduh hijau seperti laut, puncak berbahaya kisian satu demi satu, tinggi dan rendah tersebar, seolah tak ada habisnya. Langit dan bumi sangat kaya akan kekuatan supernatural, dan monster dapat dilihat di mana-mana di pegunungan. Variasi bunga dan buahnya juga banyak, mengeluarkan aroma yang menyengat. Di atas pegunungan dan hutan, awan dan kabut menguap sepanjang tahun, bahkan terik matahari siang pun sulit ditembus. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tanah nadi ketuhanan, yang merupakan tempat paling cocok untuk pendirian sekte keagamaan dan pembangunan gua dan tempat suci di sini. Dan Lu Ming, penguasa Qinglian, berada di kedalaman gunung Yuns. Itu adalah istana yang megah, berdiri di atas lautan awan yang luas. Jitiansing tidak menjelaskan arahnya, tapi Pengfei membawanya langsung ke kedalaman gunung Yuns dan tiba di gerbang rumah Yusu. Selama periode ini, Pengfei tidak ragu-ragu, dan tidak ada jalan memutar. Berdasarkan ini, kita dapat melihat bahwa dia memang datang ke rumah majikan Qinglian. Sua. Pengfei mendarat di luar gerbang istana dan segera menyingkirkan tubuh burung ROC bersayap emas dan kembali ke wujud manusia. Penjaga di gerbang beberapa penjaga wilayah Raja Dewa memandang Jitiansing dan Pengfei dengan bermartabat dan waspada di mata mereka. Tanpa menunggu Jitiansing berbicara, Pengfei berinisiatif berkata kepada penjaga, tolong beritahu saya bahwa Pengfei, seorang murid Gunung Wu Hua, ingin bertemu dengan guru. Gunung Wu Hua, kedua penjaga itu tertegun sejenak, lalu saling memandang, dan hati mereka jernih. Salah satu dari mereka melengkungkan tangannya dan berkata, mohon tunggu sebentar, saya akan lapor kepada Anda. Postur dan nada suara penjaga itu penuh hormat. Tentunya identitas Pengfei memiliki sejarah yang panjang. Jitiansing menunggu tanpa ekspresi, mengamati seluruh kuil secara rahasia. Meskipun dia mengenal Lu Ming, dia belum pernah ke daerah Qinglian, apalagi ke Gua Lu Ming. Setelah beberapa saat tertarik, penjaga itu berjalan bolak-balik, membungkuk kepada Pengfei dan berkata, Tuan Yu setuju. Silakan ikuti saya. Sambil berkata, penjaga itu membawa Jitiansing dan Pengfei ke dalam istana. Mereka melewati halaman depan dan memasuki ruang resepsi di halaman kedua. Setelah Jitiansing dan Pengfei duduk, seorang pelayan segera membawa Lingguo dan Senca dan penjaga itu membungkuk. Sedikit miring, akan ada suara agung yang penuh udara ke dalam aula. Pengfei, jika kamu tidak tinggal di gunung Wu Hua dan berlatih, mengapa kamu berlarian? Dengan suara ini, seorang pria iblis parubaya berjubah hijau dan makota giyok melangkah ke aula. Paman Lian Pengfei bangkit dan berkata, saya malu melihatmu. Manusia iblis yang dia sebut, Paman Beladiri, adalah Lu Ming, pemimpin wilayah Qinglian. Ketika dia melangkah ke aula, Jitiansing mengenalinya. Dia melirik ke arah Pengfei secara tak terduga dan berkata dalam hatinya, aku tidak menyangka anak laki-laki ini benar-benar keponakan Lu Ming. Lu Ming mengabaikan Jitiansing untuk saat ini, mengerutkan kening pada Pengfei dan menegurnya dengan marah. Pengfei, tahukah kamu bahwa Tuanmu telah mencarimu selama dua tahun terakhir? Tuan mengirim pesan kepadamu beberapa kali. Dimana kamu bersembunyi? Apa yang ingin kamu lakukan? Pengfei ditegur seluruh wajahnya karena malu dan tidak mudah menjelaskannya secara langsung, hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Apa yang kamu ajarkan kepadaku adalah bahwa kamu salah. Namun, saya punya teman yang ingin bertemu dengan Anda. Sambil mengatakan itu, Pengfei menunjuk Jitiansing di sampingnya dan memperkenalkan, Paman, kakak Long ini telah datang ke ladang terate hijau. Saya ingin bertemu denganmu untuk sesuatu yang penting. Pengfei memperkenalkan setengah, baru ingat bahwa dia belum bertanya pada Jinama Tiansing yang tiba-tiba terasa malu. Lu Ming mengerutkan kening dan menatap Jitiansing. Melihat wajahnya, Lu Ming tercengang. Ekspresi dan matanya kesurupan. Akibatnya, Pengfei mengatakan sesuatu di belakang, dia tidak mendengarkan sepatah katapun. Lu Ming masih linglung. Jitiansing tersenyum, membungkukkan tangannya dan berkata, Saudara Lu, kamu baik-baik saja. Mendengar suara yang dikenalnya, Lu Ming akhirnya sadar kembali dan berseru tak percaya, kamu, kamu adalah Long Tian. Naga langit di tanah Tianlong. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Iya, Saudara Lu memiliki ingatan yang baik. Dia masih mengingat hal-hal ini. Lu Ming terkeke, hahaha bagaimana saya bisa melupakan itu. Penampilan Dragon bersaudara pada pertemuan pertukaran itu sangat brilian dan mengesankan. Sekalipun seribu tahun telah berlalu, saya masih mengingatnya dengan jelas, dan sekarang saya hanya bisa mengagumi dan menghela nafas. Ji, Tiansing melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, kakak Lu memiliki reputasi yang baik. Itu semua hal-hal lama, jangan sebutkan itu. Baiklah, Saudara Naga akan datang kali ini. Lu Ming duduk di atas meja dan mencoba berbicara dengan Ji Tiansing. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Di hadapan kekaisaran, Ji mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Tianxiang sudah lama berada di sana. Ji Tiansing juga sedikit terkejut dan bertanya, Benarkah, Saudara Lu, bagaimana kamu tahu? Lu Ming melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan segera menekan emosi kompleksnya. Dia berkata sambil tersenyum, sungguh beruntung bisa bertemu lagi dengan Dragon bersaudara setelah perpisahan seribu tahun. Apa yang kamu ingin aku lakukan untuk kakak Long, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Ji Tiansing tidak. Terlalu memikirkannya, dia berkata terus terang, ada sesuatu yang ingin ditanyakan padamu. Saya ingin menanyakan beberapa informasi. Lu Ming menganggup dan berkata sambil tersenyum cerah, saya ingin mendengar detailnya. Ji Tiansing melihat sekeliling Aula dan melihat bahwa hanya ada dia, Pengfei dan Lu Ming di dalam. Aula dia berkata, Saudara Lu, sejujurnya, saya telah berlatih dalam pengasingan selama ribuan tahun, dan saya tidak mengetahui perubahan situasi eksternal. Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda tentang situasi terkini di daratan Singyuan. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab atas negeri bintang sekarang? Apa sajakah negara adidaya tersebut? Apakah masih ada dewa tertinggi? Lu Ming tertegun sejenak. Tentu saja, Ji Tiansing mengangguk. Oh, sederhana saja, tolong izinkan saya meluangkan waktu. Lu Ming terlihat tenang di permukaan, tapi dia tidak mempercayainya di dalam hatinya. Dia selalu berpikir Ji Tiansing punya rencana berbeda. Tuan yang mengendalikan benua Singyuan tidak berubah, tetapi adalah kaisar naga Jinyuan. Dalam seribu tahun terakhir, memang telah muncul dua dewa tertinggi, keduanya sangat kuat. Adapun kekuatan super, itu masih merupakan kekuatan dari Lusinan Gua, ditambah kekuatan dua dewa tertinggi baru. Nada suara Lu Ming tenang dan acuh tak acuh, tidak cemas atau tidak sabar. Ji Tiansing mendengarkan dengan seksama, menganggukkan kepalanya dari waktu ke waktu untuk menunjukkan pemahamannya, dan sesekali mengajukan pertanyaan. Sejauh ini perbincangan kedua belah pihak berjalan sangat menyenangkan. Ji Tiansing juga mengetahui dari Lu Ming bahwa tidak ada perubahan besar di daratan Singyuan selama hampir seribu tahun. Semuanya aman dan sehat. 3.584 Ketika dia mendapatkan berita dan hasil yang diinginkannya, Ji Tiansing merasa lega. Dia berbicara dengan Lu Ming sebentar, dan kedua belah pihak menanyakan situasi terkini. Lu Ming tidak banyak berubah. Dia baru saja menerobos lima tingkat negara bagian Senwang ke enam tingkat negara bagian Senwang, dan mencapai puncaknya. Namun, dia belum mampu menembus tujuh level tersebut, yang sangat disayangkan. Adapun Ji Tiansing, dia tidak mengungkapkan pertempuran antara para dewa di langit luar wilayah, atau peristiwa kelahiran kembali setelah kejatuhannya. Bagaimanapun, Lu Ming ini tidak tahu, anggap saja dia benar-benar tutup mulut selama seribu tahun, tetapi tidak ada terobosan. Ji Tiansing tidak merasakan banyak hal, tetapi Lu Ming berkata dengan nada ramah dan menghibur, Saudara naga, meskipun kamu telah dikurung selama ribuan tahun, kamu masih berada di alam dewa tingkat empat. Tetapi hal semacam ini adalah sangat umum, Anda tidak boleh berkecil hati. Raja Tuhan adalah puncak Sinto, dan sangat sulit untuk menembus dunia yang berat. Saya percaya bahwa dengan bakat dan kualifikasi Anda, Anda telah mengumpulkan ribuan tahun, dan Anda harus bisa segera menerobos. Ji Tiansing hanya mengangguk sambil tersenyum dan tidak banyak bicara. Pengfei duduk di samping dan menyaksikan mereka berbicara dengan gembira sambil tersenyum. Memanfaatkan waktu istirahat minum teh Ji Tiansing, dia berkata pada saat yang tepat, Saudara Long, saya tidak menyangka bahwa Anda dan Paman bela diri saya adalah kenalan lama, jadi saya tidak ingin memanggil Anda Penatua. Ngomong-ngomong, Penatua. Saya rasa Anda tidak akan mengingkari janji Anda sebelumnya. Ji Tiansing meliriknya dan bertanya, apa yang saya janjikan kepada Anda. Pengfei tertegun sejenak, dan dengan cepat menjelaskan, kami tidak setuju sebelumnya. Jika saya benar-benar keponakan dari Master Domain, Anda dapat bekerja sama dengan saya untuk menjelajahi rahasia Domain Tianren. Ji Tiansing mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, aku tidak berjanji padamu, ini hanya angan-anganmu. R. Pengfei kembali tertekan. Selanjutnya, Ji Tiansing dan Lu Ming mengobrol beberapa patah kata, lalu memberi hormat, terima kasih, dan bersiap untuk pergi. Saudara Lu, aku sangat terganggu hari ini. Terima kasih telah memberitahuku hal ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sampai jumpa lagi. Melihat Ji Tiansing hendak pergi, Lu Ming segera berdiri dan bertanya, Saudara Naga, kamu baru saja duduk, tetapi sudah waktunya untuk minum teh. Mengapa kamu terburu-buru pergi? Kamu dan aku benci terlambat bertemu. Kita adalah saudara yang saling mencintai. Setelah ribuan tahun, kita akhirnya bertemu satu sama lain. Bagaimana kita bisa mengatakan kita boleh pergi? Bagaimanapun, kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari agar aku bisa menjadi tuan rumah yang baik. Tidak peduli seberapa sibuknya kamu, kamu bahkan tidak akan punya waktu beberapa hari. Lu Ming tidak hanya berbicara untuk membujuk, tetapi Pengfei juga mencoba membujuknya. Namun, Ji Tiansing menolak, jadi dia hanya bisa berjanji untuk tinggal beberapa hari. Bagaimanapun, dia datang ke Lu Ming untuk meminta bantuan, dan ketika dia mendapat berita yang dia inginkan, dia bangkit dan pergi. Itu sangat baik dan tidak sopan. Melihat janji Ji Tiansing untuk tetap tinggal, Lu Mingcai tersenyum dan berkata, Saudara Naga lelah karena kerja keras mereka. Saya akan mengirim seseorang untuk mengatur akomodasi untuk Anda. Kamu bisa istirahat selama dua hari, lalu aku akan mengadakan jamuan makan untuk menghiburmu. Dengan itu, Lu Ming memanggil wakilnya, Raja Dewa Elang Bulan, dan memintanya untuk menetap di Ji Tiansing. Mengambil keuntungan Ji Tiansing dan Pengfei tidak memperhatikan, dia diam-diam melihat ke arah Raja Dewa Elang Bulan. Raja Dewa Elang Bulan mengerti, membawa Ji Tiansing ke tempat keempat yang jauh dan tinggal di sebuah istana. Tidak hanya ada lusinan pengawal di istana. Bahkan Raja Elang Bulan, yang tinggal di rumah sebelah, mengaku memperlakukan Ji Tiansing dengan baik agar tidak mengabaikannya. Jiksing dan dia bisa memberitahunya jika perlu. Lihat Raja Dewa Elang Bulan sangat sopan, meskipun Ji Tiansing merasa tidak pantas, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Selain itu, Pengfei mengikuti Ji Tiansing dan tinggal di istana. Setelah menetap di Ji Tiansing dan Pengfei, Yuzufu akhirnya diam. Lihat Ji Tiansing dan Pengfei memasuki ruang rahasia untuk memulihkan diri dan memulihkan diri, Raja Dewa Elang Bulan pergi dan pergi ke ruang kerja Lu Ming. Lu Ming telah menunggu di ruang kerja, duduk sendirian di kursi, mengerutkan kening dan berpikir. Raja Dewa Elang Bulan memasuki ruang kerja, menutup pintu di belakangnya, dan memancarkan cahaya ilahi untuk membuka susunan Dewa Pertahanan. Barisan ini dapat diisolasi dari eksplorasi keilahian dan memastikan bahwa percakapan mereka tidak akan terdengar. Apakah kamu sudah tenang? Lu Ming memandang Raja Elang Bulan dan bertanya tanpa ekspresi. Saat ini, dia tidak sejujur dan sebaik sebelumnya. Raja Elang Bulan mengangguk dan berkata dengan suara rendah, dia tidak curiga. Dia sudah menetap dan memasuki ruang rahasia untuk bermeditasi dan bernapas. Itu bagus. Lu Ming mengangguk sedikit, memainkan sepotong batu giyok, dan berkata, Kaisar punya waktu dua hari untuk sampai ke sana. Kamu harus mengawasinya dua hari ini. Jangan biarkan dia curiga. Ya, Raja Dewa Elang Bulan mengepalkan tinjunya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan cemas, Tuan Yu, Ria ini adalah seorang jenius luar biasa dari lima benua, dan kekuatan serta kemampuannya sangat kuat. Jika kita benar-benar memiliki konflik, dapatkah Anda dan saya mengendalikannya? Lu Ming melambaikan tangannya dan menghiburnya, dia adalah seorang jenius yang terkenal di dunia pada saat itu, tetapi itu adalah masa lalu. Selama hampir seribu tahun, dia telah berlatih keras di pintu yang tertutup, tetapi dia telah melakukannya. Tidak pernah bisa menerobos. Ini menunjukkan bahwa bakatnya sudah habis, bukan lagi seorang jenius Sinto, atau bahkan direduksi menjadi biasa-biasa saja. Saat itu, dia adalah alam keempat, saya adalah alam kelima. Tapi sekarang, dia masih dalam kondisi empat tingkat, tetapi saya telah mencapai puncak enam tingkat. Jika kita bertarung lagi, aku yakin bisa mengalahkannya. Raja, Elang Bulan merasa lega dan mengangguk, bagus. Apalagi kita punya keuntungan punya pikiran menghitung secara tidak sengaja, tentu dia tidak waspada. Lu. Ming mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang rumit, bagaimana saya bisa mendengarkan Anda, sama seperti kita akan berkomplot melawan dia. Ini tidak terlalu serius. Kami hanya ingin dia menghadapi Kaisar dan mencari tahu tentang hal itu. Sebagai penguasa wilayah, hamba-hamba saya berada dalam kesulitan. Ketika mereka datang ke kursi ini dan menangis, saya tidak bisa duduk diam dan mengabaikannya. Namun, latar belakang identitas Long Tian istimewa. Saya bisa membantu mereka menengahi dan mencoba menyelesaikan kebencian mereka, tapi tidak mungkin menghukumnya. Akan menjadi angan-angan jika Kaisar meminta untuk membayar nyawanya dengan nyawanya. Raja Dewa Langbulan berpikir sejenak, dan merasa itu sangat masuk akal. Dia menganggup dan menghela nafas, Long Tian adalah raja dari keluarga naga dengan darah bangsawan. Siang Yu hanyalah keluarga surgawi yang biasa-biasa saja. Bahkan jika dia adalah seorang putri kecil dari kerajaan surgawi, dia tidak dapat dibandingkan dengan Raja Naga. Jika kamu membunuhnya, kamu bisa membunuhnya. Selama Anda bisa mengetahui alasannya dan membiarkan Long Tian meminta maaf kepada Kaisar, semuanya akan berakhir. Lu! Ming menganggup dan berkata dengan tenang, dengan kekuatan dan wajah kursi ini, tidak sulit bagi Long Tian untuk meminta maaf. Jika Kaisar masih tidak bisa memikirkannya, biarkan Naga Langit memberikan kompensasi yang pantas. Kursi ini hanya dapat melakukannya di sini. 3.585 Selama hampir 30.000 tahun, kerajaan Naga damai dan tentram, tanpa gejolak dan kekacauan. Puluhan ribu klan iblis hidup damai, dengan status setara di antara semua kelompok etnis, yang tampak harmonis. Tapi itu hanya penampilan. Perbedaan antara yang mulia dan yang rendah hati sudah mengakar kuat di hati masyarakat. Seperti Naga, Phoenix, Kirin, dan binatang suci empat roh, ras ini memiliki darah yang sangat mulia dan status yang tinggi. Selama mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat orang marah, tidak ada yang berani menghukum mereka. Sekalipun mereka melakukan kesalahan, hanya ras dengan status setara yang dapat membatasi dan menghakimi mereka. Adapun tujuh leluhur keluarga iblis, mereka juga diakui sebagai bangsawan di kerajaan Naga, dengan status tinggi. Meskipun mereka tidak terpisah seperti Naga dan Phoenix, mereka juga memiliki banyak keistimewaan. Oleh karena itu, di mata Luming, pembunuhan Putri Tian Siang bukanlah masalah besar. Hanya karena dia adalah Master Domain yang baik hati, dia akan membantu Kaisar untuk menjadi penengah. Jika Anda beralih ke Master Domain lain, saya khawatir saya tidak peduli. Aku tidak akan pernah menyinggung perasaan Dewa Naga karena menjadi Putri keluarga Tian Siang. Dua hari berlalu. Dalam dua hari ini, Ji Tian Sing telah tinggal di ruang rahasia, berlatih di ruang waktu pagoda yang terdistorsi. Dia telah mencapai tahap akhir dari Shen Wang Jing tingkat keempat dan tidak jauh dari tingkat kelima dari Shen Wang Jing. Selama periode ini, Pengfei mendatanginya dua kali, tetapi gagal menemuinya. Pengfei masih seorang pencuri. Dia ingin membujuknya untuk bekerja sama dan pergi ke wilayah Tian Ren untuk menjelajahi alam rahasia Naga. Pagi-pagi sekali pada hari ketiga, hari masih belum terang. Sebuah perahu terbang datang dari langit dan tiba di gerbang rumah Yusu. Setelah perahunya disingkirkan, seorang pria berkebang San Tian Siang, yang merupakan pria kuat dengan mahkota dewa, bergegas memasuki rumah Yusu bersama dua dewa superior. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Kaisar Fenomena Surgawi, dan ada dua komandan pengawal istana. Mereka berdua adalah dewa tertinggi dari delapan alam. Dipimpin oleh para penjaga, mereka sampai di halaman kedua Yusu Fu dan memasuki ruang kerja Luming. Luming sedang duduk sendirian di ruang kerja, menunggu tanpa ekspresi di wajahnya. Kaisar baru saja memasuki ruang kerja, dan setelah upacara, dia mulai menuduh naga atas kejahatannya. Anda harus menjadi masternya. Tian yang panjang itu tidak tahu asal-usulnya. Dia melanggar kontes seni bela diri gadis kecil itu dan melukai putra Marskal dengan serius. Gadis kecil itu baik hati dan memohon kepada Marsal untuknya, menenangkan amarah Marsal. Siapa sangka, hari naga itu tidak hanya tidak berterima kasih, tapi juga membunuh gadis kecil itu. Biarpun dia adalah naga yang mulia, bagaimana dia bisa melakukan hal gila seperti itu? Kaisar Fenomena Surgawi mengeluh dengan getir dan getir. Mendengar ini, Lu Ming mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang bermartabat, saya tidak ingin mendengar Anda menangis di sini. Tidak ada gunanya menyelidiki kebenaran. Jika Anda ingin saya bersikap adil, beritahu saya penyebab dan jalannya masalah. Sebelum bambu giyok melingkar tergelincir, Fenomena Surgawi yang dikatakan Kaisar relatif sederhana. Lu Ming hanya mengetahui bahwa putri kecil Tian Siang dibunuh oleh Long Tian, tetapi dia tidak mengetahui alasan spesifiknya. Oleh karena itu, setelah melihat Ji Tian Sing, dia hanya bisa bertahan beberapa saat dan tidak bertanya. Setelah ditegur, Kaisar menenangkan diri dan menceritakan penyebab serta proses masalah tersebut secara detail. Setelah mendengar ini, Lu Ming tiba-tiba mencibir di sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, seperti sembilan lagu, putrimu benar-benar nakal dan keras kepala, dan dia penuh imajinasi. Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Lama Tian bukan hanya raja dewa dari kebangsaan naga, tapi juga pernah menjadi jenius terkenal di dunia dengan latar belakang yang mendalam. Putrimu sangat baik, dia hanyalah seorang putri dari keluarga Surgawi. Dia memiliki khayalan untuk menikah dengannya, dan masukkan dia menjadi tahanan rumah di istana. Kalau kamu tidak sopan, putrimu yang harus disalahkan. Ah! Kaisar tertegun di tempat, dipenuhi dengan ketidakpuasan dan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi bahkan jika Long Tian meremehkannya, dia seharusnya tidak membunuhnya dengan kejam. Ketika pelayan itu menemukan gadis kecil itu, kematiannya sangat menyedihkan dan menyedihkan. Long Tian itu sudah melarikan diri. Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, ini semua adalah kata-kata sepihakmu, yang tidak layak dipercaya. Saya tidak percaya Long Tian akan membunuhnya dengan kejam karena keterikatan seperti hujan. Hanya saja Long Tian ada di rumahku. Aku akan mengirimnya untuk menemuimu secara langsung. Kebenaran dari masalah ini harus dipahami hari ini. Jika memang Long Tian yang membunuh si Yang Yu, kita bisa menekannya untuk meminta maaf. Namun persyaratan lainnya, Anda tidak boleh angan-angan. R. Tubuh Kaisar Kaku, ekspresinya agak jelek, dan sentuhan penghinaan dan kengganan melintas di matanya. Dia tidak bisa menerima putri kesayangannya dibunuh, hanya sebagai imbalan atas permintaan maaf si pembunuh. Tidak adil. Tapi dia tidak berhak mengeluh. Lu Ming bersedia membantunya menemukan kebenaran dan memaksa Long Tian untuk mengaku bersalah dan meminta maaf. Setelah hening beberapa saat, Kaisar hanya bisa menganggukkan kepalanya, membungkuk dan memberi hormat, Terima kasih, Tuan Yu. Lu Ming tidak berkata apa-apa lagi dan memberi isyarat kepada Raja Langbulan untuk mengundang Jitian Sing. Pada saat yang sama, dia pergi ke istana bersama Kaisar. Jitian Sing juga berlatih di pagoda, berkonsentrasi untuk memahami formula membunuh Tuhan. Namun, ada orang yang mengetuk pintu kamar rahasia dan ritmenya lebih mendesak. Jitian Sing tahu sesuatu telah terjadi, jadi dia harus mengakhiri kultifasinya dan keluar dari ruang rahasia. Raja Langbulan berdiri di depan pintu kamar rahasia, membungkuk dan berkata, Saudara Long, Tuan Yu, silakan pergi ke ruang konferensi dan mendiskusikan hal-hal penting. Dengan baik, Jitian Sing mengerutkan kening karena ragu, memikirkan apa yang begitu serius di hatinya. Namun, Raja Langbulan tidak mengungkapkannya, dan dia tidak bertanya banyak. Dia mengikuti Raja Langbulan keluar dari istana, menuju Aula Dewan. Kebetulan Pengfei sedang berkeliaran di luar. Setelah melihat dua orang, dia segera menindak lanjutinya. Jitian Sing tersenyum dan berkata dengan santai, Paman. Guru Longtian, kemana Anda akan pergi? Apa yang begitu serius? Tuan Yu Ying, bisakah Anda mengungkapkannya? Raja Langbulan meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, Tuan Pengfei, Anda masih tidak ingin bertanya lebih banyak. Melihat dia terlihat serius, Pengfei dan Jitian Sing menyadari hal buruknya. Tentu saja, begitu mereka memasuki ruang konferensi, mereka merasakan suasana yang husyuk dan menyedihkan. Lebih dari selusin penjaga kerajaan para dewa menjaga gerbang dan lorong Aula utama diskusi. Di tengah Aula, Kaisar berdiri dengan tangan ke bawah, tampak sedih dan marah. Dua komandan penjaga terlarang berdiri di belakangnya, yang juga merupakan tanda kebencian bersama terhadap musuh. Lu Mingduan duduk di posisi pertama, wajahnya tanpa ekspresi, dan sikapnya serius dan bermartabat. Dan sebelum keramah tamahan, jujur dan baik hati, sangat berbeda. Raja Elangbulan pergi ke istana dan membungkukkan tangannya dan berkata, Tuan Wilayah, surga naga akan membawanya kepadamu. Melihat pemandangan ini, Ji Tianxing mengerutkan kening dan mencibir di sudut mulutnya. Kamu ingin menghakimiku? Atau perintah macam apa? Lu Ming, pernahkah kamu bertindak denganku sebelumnya? Sebelum Lu Ming berbicara, Kaisar Tianxiang menoleh dan memelototinya dengan mata merah. Dia berteriak, Long Tian, dasar bajingan gila. Petik dua tanda tanya 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 petik dua. Ji Tianxing langsung tertegun dengan tanda tanya di wajahnya. 3586. Meskipun Kaisar tampak sedih, marah, dan emosional, matanya dibutakan oleh kebencian dan berubah menjadi warna berdarah. Tapi Ji Tianxing tidak mengenalnya. Saat mereka pertama kali bertemu, pihak lain memarahinya karena gila, dan semua orang akan bingung. Dia mengabaikan Kaisar dan memandang Lu Ming tanpa ekspresi apapun. Dia bertanya, Lu Ming, apa maksudmu? Lu Ming tampak berwibawa dan berkata dengan nada rendah, ini adalah Kaisar Kerajaan Surgawi. Anda telah berada di Kaisar selama beberapa hari sebelumnya, dan Anda juga pernah ke Istana Kekaisaran, bukan? Itu benar. Ji Tianxing tidak menyangkalnya. Lu Ming melanjutkan dengan berkata, saya mendengar bahwa Anda menghancurkan kompetisi seni bela diri Putri Kecil, dan disukai serta dilibatkan oleh Putri Kecil. Putri Kecil. Membawa Anda kembali ke Istana selama dua hari. Anda tidak dapat menahan keterikatannya dan mengejar, jadi kamu membunuhnya. Benarkan. Apa? Ji Tianxing tertegun sejenak, menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya, Putri Kecil Tianxiang telah terbunuh. Lu Ming menganggup tanpa ekspresi dan berkata, kamu adalah orang terakhir yang dia lihat. Tak lama setelah Anda pergi, pelayan itu mengetahui bahwa dia telah terbunuh, dan kematiannya sangat menyedihkan. Tidak mungkin, Ji Tianxing akhirnya mengerti, pantas saja ekspresi Kaisar begitu sedih dan marah. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia dengan tegas menyangkalnya. Melihat bahwa dia menolak mengakuinya, Kaisar segera meraung sambil mencibir, Langit Naga. Jangan bertindak lagi, itu adalah istana, siapa yang berani membunuh Putriku kecuali kamu? Saya akui, Siang Yu masih muda dan cuek. Dia benar-benar punya ide untuk meninggalkanmu dan menikahimu sebagai istrinya. Tapi sudah kubilang seperti hujan, dia tidak akan pernah memaksamu. Dia hanya mengungkapkan perasaan baiknya padamu. Bahkan jika Anda tidak setuju dengannya, Anda tidak boleh membunuhnya dengan kejam. Ji Tianxing mengerutkan kening dan berpikir dalam diam, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuknya. Hal ini terlalu mendadak untuk, dia duga. Meskipun dia meninggalkan istana fenomena surgawi, dengan kekuatan roh, Siang Yu pingsan. Tapi seperti hujan belum benar-benar terluka, paling lama satu jam akan bangun. Dia benar-benar tidak berpikir siapa yang akan mengambil kesempatan untuk membunuh Siang Yu di istana. Melihat Ji Tianxing diam, Lu Ming mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Long Tian, apakah kamu melakukan ini? Jika Anda benar-benar membunuh Siang Yu, saya harap Anda dapat memberikan penjelasan yang masuk akal dan meminta maaf kepada Kaisar. Tanpa menunggu Lu Ming selesai, Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dengan tatapan tegas dan suara nyaring, sudah tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak membunuh orang. Siang Yu memang mengungkapkan perasaan baik kepadaku, dan berulang kali memintaku untuk tinggal, tapi aku menolak. Untuk berterima kasih padanya karena telah menenangkan Marsikal Yuan untukku, aku meninggalkannya Tomahawk tingkat raja sebagai hadiah terima kasih, jadi aku bangkit dan pergi. Setelah itu, itu tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya tidak tahu. Lu Ming mengerutkan keningnya dengan curiga dan mulai bertanya. Ji Tianxing menganggupkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar. Lu Ming terdiam dan menatapnya untuk waktu yang lama. Dia memiliki jawabannya di dalam hatinya. Bahkan jika Kaisar bersedia berbohong, bagaimana mungkin dia tidak mempercayai langit? Apakah Anda mengambil Tomahawk tingkat raja sebagai hadiah untuk berterima kasih kepada Siang Yu karena telah membantu Anda? Haha ketika pelayan di istana memasuki ruang tamu dan melihat tubuh seperti hujan, tidak ada Tomahawk sama sekali. Setelah itu, Kaisar membungkuk kepada Lu Ming dan berkata dengan sedih, Tuan, mohon perhatikan dengan jelas bahwa Long Tian berbohong. Setelah hujan gajah dimatikan, cincin luar angkasa masih utuh dan tidak ada Tomahawk tingkat raja di dalamnya. Baiklah, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia tiba-tiba menemukan terobosan dan samar-samar memahami sesuatu. Lu Ming juga menemukan ini dan bertanya dengan suara serius, apakah kamu mengirim Tomahawk tingkat raja? Ya, tidak. Ji Tian Xing dan Kaisar Tian Xiang menjawab dengan satu suara, tetapi jawabannya sangat berbeda. Lu Ming mengerutkan kening dengan keras dan berkata dengan suara yang bermartabat, karena keduanya memiliki pandangan masing-masing, tampaknya ini seharusnya terjadi sebuah titik terobosan dalam penyelidikan kebenaran. Ji Tian Xing menganggup dan setuju. Namun, Kaisar sangat marah dan menundukkan tangannya dan berkata, Tuan, ini jelas merupakan kebohongan yang disusun oleh Long Tian. Dialah yang membunuh Xiang Yu. Tanpa menunggu dia selesai, Lu Ming menatapnya dengan tajam dan berkata dengan suara yang dalam, ini seperti sembilan lagu. Jangan lupa identitas Anda. Kursi ini membantu Anda untuk memimpin keadilan, menyelidiki kebenaran suatu masalah, tentu saja, agar adil dan adil. Apakah Anda masih ingin menginstruksikan saya untuk membantu Anda menghakimi dan menghukum Long Tian? Wajah Kaisar menjadi kaku, dan dia membungku untuk meminta maaf. Tuhan, mohon jangan marah. Saya tidak berani. Lu Ming menarik kembali tatapan dinginnya dan memerintahkan dengan nada bermartabat, karena masalah ini diragukan, sebaiknya kita pergi ke ibu kota kekaisaran surga dan melakukan penyelidikan yang cermat. Apakah Anda memiliki keberatan? Jitian Singh tentu saja setuju. Kaisar ingin menentangnya, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan keberanian dan hanya bisa menyetujuinya. Jadi Lu Ming bangkit dan keluar dari Aula, dan berkata kepada Raja Dewa Elang Bulan, tinggallah di rumah Tuhan dan tunggu perintahmu. Kapan saja, saya akan pergi ke ibu kota surgawi. Ya, Raja Elang Bulan menganggup dan buru-buru menyuruh mereka pergi. Segera, Lu Ming, bersama Jitian Singh, Kaisar Tianxiang dan dua penjaga terlarang, meninggalkan Yusufu. Lu Ming mengorbankan Dewa Kapal, membawa orang-orang untuk naik ke Kapal Dewa, lalu pergi. Tanpa diduga, Pengfei juga mengikuti kerumunan itu ke Sen Su. Lu Ming mengerutkan kening untuk mencegahnya, tetapi dia begitu lembut sehingga dia bersikeras untuk pergi bersamanya. Lu Ming tidak, tidak ingin menunda, jadi dia harus menyerahkannya padanya. Sua. Kapal menutup palka, terbang ke langit, dan bergegas ke Kerajaan Surga. Kapal perang Lu Ming adalah artefak kelas menengah Raja. Ini sangat cepat. Hanya dua hari kemudian, kapal perang tiba di ibu kota Kekaisaran Kerajaan Surgawi dan mendarat di istana. Dalam sekejap cahaya ilahi, kapal ilahi dikumpulkan oleh Lu Ming. Semuanya jatuh ke tanah dan muncul di istana. Waktu sangat sempit, dan Kaisar tidak mengadakan upacara apapun. Selamat datang di Lu Ming. Terlebih lagi, Lu Ming tidak menonjolkan diri dan tidak ingin mempublikasikannya. Oleh karena itu, Kaisar Langit dan dua komandan pengawal istana secara langsung membawa masa lalu dan masa lalu bersama mereka. Dalam perjalanan, Ji Tian Xin melihat istana di sekitarnya dan berkata dengan emosi yang dalam, saya pikir saya tidak akan pernah kembali seumur hidup saya. Tidak menyangka, baru berangkat beberapa hari, kembali ke sini lagi. Mungkinkah kapak rajalah yang membunuh si Yang Yu? Meskipun, dia tidak memiliki rasa hujan. Saya tidak suka atau membencinya. Itu hanya orang yang lewat dalam umurnya yang panjang, yang tidak akan menimbulkan gelombang apapun. Tapi sekarang setelah si Yang Yu terbunuh, pasti akan terjadi menunda dia untuk jangka waktu tertentu, dan akan menambah sentuhan ombak dalam perjalanan polos kerajaan naga, tentu. Saja, bahkan jika waktu berjalan mundur, dia akan dengan tegas menolak menjadi seperti hujan, tidak tinggal di Kaisar Surgawi. Dia tidak akan memberikan kapak sebagai hadiah. 3587 Setelah beberapa saat, masa bergegas menuju tempat kejadian, Istana Sing Yun. Karena Si Yang Yu terbunuh, Istana Sing Yun dikepung oleh para penjaga. Para penjaga dan gadis di Istana Sing Yun juga ditangkap dan ditahan dengan ketat, menunggu untuk diinterogasi kapan saja. Lu Ming, Jitian Sing, dan yang lainnya pergi ke Yumong dan berdiri di halaman di luar ruang tamu. Menunjuk ke ruang tamu yang jaraknya 100 langkah, Kaisar Fenomena Surgawi dengan aktif memperkenalkan, Tuan Yu, disitulah tempat gadis kecil itu dibunuh. Lu Ming mengangguk, melepaskan kesadaran ilahi, menutupi seluruh Istana Sing Yun, dan mulai mencari tempat-tempat abnormal. Dan ruang tamu itulah yang menjadi sasaran pencariannya. Padahal, jasad ibarat hujan sudah lama dibawa dan dijaga dengan hati-hati. Namun di lantai ruang tamu masih terdapat bekas darah yang masih memancarkan sentuhan kekuatan sihir. Sayangnya, Lu Ming sudah lama menjelajah, namun belum menemukan petunjuk berguna. Jadi dia menoleh untuk melihat ke arah Kaisar dan berkata, bawakan tubuh gajah hujan. Saya ingin memeriksanya, mungkin kita bisa menemukannya. Kaisar ragu-ragu dan hendak menganggupkan kepalanya. Namun, Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata, tidak lagi. Lu Ming dan Kaisar Fenomena Surgawi semuanya menoleh dan menatapnya dengan ekspresi ragu. Apa maksudmu? Jitian Sing berkata dengan tenang, jika Anda dapat mengetahui siapa pembunuhnya dari luka seperti hujan, maka pembunuhnya terlalu bodoh. Kaisar Tian Xiang mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, Long Tian, kamu tidak berani melihat tubuh gadis kecil itu. Apakah karena kamu bersalah sehingga tidak berani menghadapinya? Atau, apa yang ingin kamu sembunyikan Lu? Ming. Juga mengerutkan kening dan bertanya pada Jitian Sing, selain memeriksa mayat Xiang Yu, metode apalagi yang bisa Anda gunakan untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Jitian Sing berkata dengan nada tegas, pada hari itu, setelah saya pergi dari sini, masih ada orang yang datang. Di sini. Ternyata ketika Lu Minggang menggunakan akal ilahi untuk menjelajahi Istana Sing Yun, dia juga menggunakan keterampilan sihirnya untuk memeriksa situasi Istana Sing Yun. Dia menggunakan kekuatan sihir penelusuran waktu untuk memeriksa situasi di Istana Sing Yun pada pada hari dia pergi. Meskipun, banyak hal telah berlalu selama beberapa hari, bahkan jika waktu digunakan untuk menelusuri aliran sihir, petunjuk yang dieksplorasi juga sangat kabur. Tapi dia dengan jelas mendeteksi bahwa, setelah dia pergi, seseorang memang telah memasuki ruang tamu. Sayangnya, dia tidak bisa mendeteksi kekuatan pria tersebut, apalagi penampilan dan rasnya. Apa kamu yakin? Mata Luming berbinar, menunjukkan ekspresi harapan. Jitian Sing mengangguk untuk memastikan, panggil semua penjaga dan gadis Istana Sing Yun untuk menginterogasi mereka lagi. Kaisar mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia diam. Berdasarkan saran Jitian Sing, Luming berkata kepada Kaisar, bawalah penjaga dan pelayan itu ke sini. Kaisar mengiakan dan melambai kepada kedua penjaga itu. Setelah beberapa saat, kedua penjaga dan komandan membawa lebih dari 20 penjaga dan pelayan ke halaman. Semua penjaga dan pelayan menundukkan kepala karena ketakutan. Ketika mereka sampai di halaman, mereka semua berlutut di tanah ketakutan dan ketakutan tanpa ada yang berbicara. Luming melepaskan semangatnya yang kuat, yang menutupi semua penjaga dan pelayan. Dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa lagi yang datang setelah Long Tian meninggalkan Istana Sing Yun pada hari kejadian. Para penjaga dan pelayan ketakutan dan diselimuti otoritasnya. Mereka semua ketakutan dan gemetar di tanah seperti sekam. Banyak orang menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahuinya, tetapi ada dua pembawa yang berkata dengan suara gemetar, itu adalah Guru Nasional. Guru Nasional telah berada di sini. Luming mendapatkan jawaban yang diinginkannya dan melambai kepada penjaga lainnya. Dan pembantu untuk mundur. Hanya dua penjaga Siongzu yang tersisa di tempat kejadian. Luming kemudian bertanya, apa yang dilakukan Guru Nasional di sini? Dia tidak memasuki ruang tamu. Kali ini, tanpa menunggu jawaban dari dua penjaga Siong, Kaisar berinisiatif menjelaskan, Tuan Yu, Guru Nasional mengajari Siang Yu berlatih. Hubungan di antara mereka sangat harmonis. Menurut konvensi, hari itu adalah hari di mana Profesor Siang Yu dari Guru Nasional mengajar dan menghilangkan keraguannya. Hal ini telah dijelaskan kepada saya oleh Guru Nasional. Saya yakin itu tidak ada hubungannya dengan itu. Dalam pandangan Kaisar, orang lain mungkin membunuh Siang Yu, tetapi Tuan Nasional tidak bisa. Guru Nasional adalah sesepuh yang sangat dihormati dengan perilaku baik, yang tidak pernah dikritik selama ribuan tahun. Selain itu, Guru Nasional setia kepada kerajaan surgawi, dan objek hujan juga menyukainya. Tetapi Luming tidak memperhatikan hal ini, melirik ke arah Kaisar, dan berkata tanpa ekspresi, kamu sudah tahu bahwa Guru Nasional telah ada di sini. Mengapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Bahkan jika kamu percaya pada Guru, dia tetap percaya. memasuki istana Sing Yun setelah Long Tian pergi dan sebelum Siang Yu terbunuh. Oleh karena itu, dialah yang paling dicurigai. Tidak, tidak, tidak. Kaisar Tian Xiang dengan cepat melambaikan tangannya dan meminta maaf kepada tuannya, Tuan Yu, saya percaya pada Sang Majikan, dan semua orang di ibu kota semua mengetahui karakter Sang Majikan, dan tidak akan pernah. Sebelum dia selesai, Luming menyela dan terus mengintrogasi kedua penjaga beruang itu. Apakah Tuan memasuki ruang tamu? Kedua penjaga beruang itu ragu-ragu sejenak, lalu menjawab dengan ketakutan, Ya. Luming terus bertanya, sudah berapa lama dia berada di dalam? Kapan kamu pergi? Apakah kamu mengatakan sesuatu? Kedua penjaga beruang itu dengan cepat menggelengkan kepala dan berkata dengan panik, Saya tidak tahu. Kami tidak tahu kapan guru Tiongkok itu pergi, sampai pelayan Ahong mengetahui bahwa Yang Mulia dibunuh. Mendengar ini, Luming dan Ji Tian Xing punya jawaban. Namun, Kaisar keras kepala dan berkata dengan nada tegas, Tuan Yu, perhatianmu tidak boleh diganggu oleh Long Tian. Bagaimana tuannya bisa membunuh Siang Yu? Ji. Tian Xing berkata tanpa ekspresi, tidak ada gunanya bagimu untuk mempercayainya. Sangatlah mendesak untuk menemukan kebenaran dan memulihkan penyebab kematian seperti hujan. Saya pergi seperti hujan, aman dan sehat, dan kemudian guru nasional memasuki istana Sing Yun. Jika Siang Yu meninggal, guru nasional akan melaporkannya padamu. Tapi dia tidak melakukannya, yang berarti hujan masih hidup. Tetapi para penjaga hanya melihat tuannya memasuki istana Sing Yun, tetapi mereka tidak tahu kapan dia pergi. Kemudian beberapa pelayan menemukan Siang Yu terbunuh. Berbicara tentang ini, Ji Tian Xing menatap Kaisar Fenomena Langit dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, Kaisar Tian Xiang, saya telah memilah urutan kejadian dengan sangat jelas. Sekilas terlihat jelas siapa sebenarnya pembunuh. Ini, kata-kata Kaisar terhenti. Kalaupun dia percaya lagi pada guru nasional, dia tidak bisa membantah fakta. Lu Ming tidak berbicara omong kosong sama sekali. Dia langsung memerintahkan, bawa guru nasional ke sini dan saya akan menginterogasinya secara langsung. Kaisar berada dalam dilema. Namun, dia tidak berani melanggar perintah Lu Ming, jadi dia harus membiarkan komandan pengawal istana memanggilnya. Kerumunan itu berdiri di halaman, menunggu dengan tenang. Memanfaatkan kesempatan ini, Lu Ming berbisik kepada Ji Tian Xing, Saudara naga, bagaimana kamu tahu bahwa seseorang telah pergi ke istana Sinyun setelah kamu pergi? Sudahkah kamu menguasai kekuatan waktu? Untuk memutar kembali waktu dan melihat apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Lalu, Ji Tian Xing tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dengan jawaban di benak Lu Ming, keterkejutan melintas di matanya. 3.588 Waktu adalah salah satu kekuatan paling misterius dan sulit di dunia. Hanya Tuhan tertinggi yang dapat mengendalikan waktu. Misalnya, membiarkan waktu berhenti, mempercepat, atau membalikkan. Namun hanya untuk waktu yang singkat. Sebelumnya, Lu Ming selalu berpikir bahwa Ji Tian Xing masih menjadi Raja Paradewa, dan dia tidak membuat kemajuan apapun dibandingkan dengan seribu tahun yang lalu. Dengan kata lain, ia adalah seorang jenius yang telah jatuh, dan ia telah hilang. Tetapi pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatunya tampak berbeda dari yang dia pikirkan. Tak lama kemudian, Guru Nasional dibawa oleh dua orang pengawal. Ini adalah Raja Dewa tertinggi dari sembilan alam. Anda dapat melihat dari wajahnya bahwa dia adalah sesepuh keluarga surgawi yang setia dan baik hati. Seperti yang dikatakan Kaisar, orang tua yang bermartabat seperti itu harus memiliki perilaku yang mulia dan bermartabat. Selain itu, dia adalah Master Xiang Yu. Tidak ada yang percaya bahwa dia akan membunuh Xiang Yu sendiri. Saya telah melihat penguasa kerajaan, dan saya telah melihat yang mulia. Guru Nasional datang ke halaman dan berdiri serta membungkuk kepada Lu Ming dan Kaisar Tian Xiang. Lu Ming tampak agung dan menatapnya dengan mata dingin. Dia diam-diam mengerahkan kekuatan ilahi dan bertanya, Tuan, Anda telah berada di sini sejak Long Tian meninggalkan Istana Xing Yun hari itu. Saya bertanya kepada Anda, apa yang Anda lakukan di Istana Xing Yun? Tuan itu membungkuk dan dengan tenang menjawab, seperti biasa, saya mengajar si kecil putri untuk berlatih setiap 10 hari. Lu Ming bertanya lagi, apa yang dilakukan hujan saat kamu memasuki ruang tamu? Pernahkah kamu melihat kapak raja? Petik 2. Ini, Guru Nasional ragu-ragu sejenak, matanya sedikit bingung. Pada saat itu, sang putri berkata dengan tenang, dia terbunuh dalam sekejap. Adapun Tomahawk tingkat raja, saya belum pernah melihatnya. Kaisar jelas merasa lega, sementara Lu Ming mengerutkan kening. Jitian Xing tidak mengubah wajahnya, tapi seringnya muncul di matanya. Lu Ming bertanya lagi, karena kamu melihat putri kecil terbunuh, mengapa kamu tidak melaporkannya kepada Kaisar? Dan kapan kamu pergi? Mengapa para penjaga dan pelayan Istana Xing Yun hanya melihat kamu masuk, tetapi tidak ada yang melihat? Kamu pergi. Menteri Tua, Tuan Nasional ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia berkata, Menteri Lama berada dalam keadaan kebingungan pada saat itu. Dia bingung dan tidak berani berbicara dia harus pergi diam-diam. Lagi pula, Menteri Lama tidak tahu bahwa Yang Mulia akan dibunuh, dan itu terjadi di Istana Kekaisaran. Hal ini sangat penting, jadi saya tidak berani mengeluarkan pernyataan, agar tidak menimbulkan kepanikan. Tapi siapa sangka, tidak lama kemudian Menteri Lama pergi dan melaporkan kepada Yang Mulia bahwa pelayan Istana Xing Yun mengetahui. Meskipun alasan ini agak tidak masuk akal, ini bukanlah argumen yang kuat. Untuk sesaat, Lu Ming juga sedikit lidah keluh, dan tidak tahu bagaimana cara menginterogasinya. Ada keheningan, dan suasananya kaku. Ji Tian Xing, yang tidak pernah berbicara, berbicara saat ini. Dia menatap guru nasional dan menggunakan seni rahasia secara rahasia. Dengan suara rendah, dia bertanya, Tuan, Anda berbohong. Masuk ruang tamu seperti hujan, tidak terluka, hanya koma dan jatuh ke tanah. Itu sebabnya aku memukuli pusingnya dengan kekuatan roh untuk menghilangkan keterikatannya. Tomahawk merah itu ada di atas meja giok di ruang tamu saat itu. Mendengar ini, guru nasional itu mengangkat kepalanya, menatap Ji Tian Xing dengan marah, dan mencibir, omong kosong. Kamu sudah mengumpulkan semua ini. Tetapi Ji Tian Xing menyadari bahwa kedalaman matanya bingung, dan beberapa merasa gugup. Tidak ada keraguan bahwa guru nasional bersalah, tetapi juga sedikit bingung. Perubahan yang begitu rumit dan halus di mata kaisar, komandan penjaga terlarang dan Pengfei, tentu saja, tidak dapat dilihat. Tapi Ji Tian Xing bisa melihat dengan jelas, dan Lu Ming juga menyadarinya. Ji Tian Xing melanjutkan, awalnya, Anda datang untuk mengajar budidaya Xiang Yu seperti biasa. Anda tidak bermaksud apa-apa, jadi ketika Anda datang, Anda bersikap adil dan terbuka, dan dilihat oleh dua penjaga beruang. Tetapi ketika Anda memasuki ruang tamu, Anda menemukan bahwa hujan gajah tidak sadarkan diri, dan ada artefak tingkat raja di atas meja. Artefak tingkat raja itulah yang membangkitkan keserakahan Anda, dan membuat Anda membunuh. Anda mendambakan tomahawk, dan Anda takut segalanya akan terungkap setelahnya hujan bangun, jadi kamu akan membunuhnya. Kemudian, dengan tomahawkmu, kamu melarikan diri dari istana Xing Yun dengan tenang. Itulah kebenarannya. Guru nasional tertegun di tempat, tampak marah dan menghina di permukaan, dan wajahnya penuh cibiran. Namun jauh di dalam mata, ada secerca kesadaran dan kepanikan yang tiba-tiba. Kentut, kamu fitnah, kamu berdarah. Guru nasional kembali sadar dan dengan marah mengkritik Ji Tian Xing. Kaisar juga diliputi amarah, dan berkata kepada Lu Ming, Tuan Yu, Anda telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Long Tian penuh dengan omong kosong, dengan ceroboh memalsukan dan memfitnah Tuan nasional. Dengan melakukan itu, dia mencoba untuk mencuci hilangkan kesalahannya dan menyalahkan Tuan nasional. Lu Ming tidak membuat pernyataan. Setelah mengamati Ji Tian Xing lebih dalam, Lu Ming berkata, cari guru nasional, periksa cincin luar angkasa, dan tempat tinggalnya. Selama Anda menemukan kapak raja, kebenaran akan terungkap. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan sepakat. Kaisar ragu-ragu, tetapi guru nasional mencekik lehernya dan berkata, cari, tolong cari. Jika Anda memiliki hati nurani yang bersih, saya tidak akan takut dengan pencarian Anda. Cincin Dibawah pengawasan Lu Ming dan Ji Tian Xing, Kaisar Tian Xiang, dengan sejumlah besar penjaga terlarang, menggeledah istana tempat tinggal guru nasional. Dibawah eksplorasi perasaan ilahi dari dua dewa, segala sesuatu di kediaman Tuannya dieksplorasi dengan jelas, dan bahkan sebutir debu pun tidak dapat dilepaskan. Namun, setelah setengah jam sibuk bekerja, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tomahawk tingkat raja hilang. Ji Tian Xing terdiam, mengerutkan kening dan berpikir. Kaisar merasa lega, dan guru nasional berkata sambil mencibir, Long Tian, apa lagi yang harus kamu katakan sekarang? Kamu adalah pembunuh sebenarnya, tetapi kamu ingin menjarah suamiku. Tidak mungkin. Lu Ming tidak melakukannya. Membuat pernyataan, melihat Ji Tian Xing, Lu Ming berbisik dan bertanya, Saudara naga, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Ji Tian Xing menjawab, saat ini, kecurigaan terhadap guru nasional telah hilang, tetapi saya masih percaya bahwa pembunuhnya adalah dia. Setelah jeda, dia berkata dengan nada serius, namun, saya punya ide yang berani. Faktanya, dia hanyalah kaki tangan, dan pembunuh sebenarnya memiliki orang lain. Dengan baik, Lu Ming tertegun sejenak, dan nadanya sedikit aneh, Saudara naga, bagaimana aku bisa dibuat pusing olehmu? Ji Tian Xing terus menjelaskan, dengan cara lain yang mudah dimengerti, guru nasional tidak bermaksud membunuh Xiang Yu, tetapi dia dibawa pergi oleh Raja Dewa yang kuat. Ini, Lu Ming segera ragu-ragu, berpikir sendiri, sulit untuk menilai. Ji Tian Xing menambahkan, saya yakin Anda baru saja melihat ada yang tidak beres dengan mata guru nasional, dan dia jelas-jelas bersalah. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa bersalah dan ketakutan, dan pada saat yang sama, ada rasa bersalah. Sedikit kebingungan. Ini menunjukkan bahwa dia tahu bahwa dia membunuh Xiang Yu, tetapi dia tidak ingat apa yang terjadi. Saya kira perampas kekuasaanlah yang menggunakan identitasnya untuk membunuh Xiang Yu dan mengambil Tomahawk tingkat raja. Setelah itu, dia menghapus kenangan ini dari rohnya. 3589. Ini, Lu Ming terdiam sejenak, dan tidak tahu harus berkata apa. Dia mengingat kembali mata tuannya dengan hati-hati, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum pahit, Saudara naga, kamu benar-benar tebakan yang berani. Dia merasa dugaan Jitian Singh sangat mencengangkan, bahkan fantastis. Namun dia harus mengakui bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Lagi pula, dia juga melihat ada yang tidak beres dengan gurunya. Pada saat ini, Guru Nasional dan Kaisar Surgawi melihat Jitian Singh dan Lu Ming terdiam, jadi mereka berinisiatif untuk berbicara. Tuan Yu, kebenaran telah terungkap. Long Tian adalah pembunuh sebenarnya. Saya dengan tulus meminta Anda untuk membuat keputusan untuk bawahan Anda dan memberi saya keadilan kepada putri saya. Menteri benar-benar kikuk, Anda tidak dapat mempercayainya dengan bakat dan pandangan jauh ke depan Anda. Mendengar Guru Nasional dan Kaisar Surga, Peng Fei, yang selama ini diam, tiba-tiba membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata yang adil. Apapun yang terjadi, saya yakin Tuan Long Tian tidak akan pernah membunuh siang Yu. Jika orang kuat seperti dia benar-benar tidak membunuh siapapun, apakah dia akan menyanyiakan waktu dan pikirannya dan datang ke sini untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Padanya, Jika mereka tidak melihatnya bersama Lu Ming, mereka pasti sudah menghempaskan Peng Fei. Lu Ming akhirnya mengambil keputusan dan menatap Tuan Nasional dan Kaisar dengan sungguh-sungguh. Dia berkata dengan suara bermartabat, masih ada keraguan tentang masalah ini. Kebenarannya belum terungkap. Anda harus tenang dan jangan menjadi tidak sabar. Ah! Tuan Yu, kamu tidak bisa mendengarkan kebohongan Long Tian. Tuan Nasional dan Kaisar tiba-tiba mengubah wajah mereka dan dipenuhi kecemasan. Lu Ming mengabaikannya dan terus berbicara dengan Jitian Sing tentang tindakan pencegahan. Saudara naga, karena kamu mengira ada Raja Tuhan yang telah mengambil alih Tuan Nasional, maka hal ini akan menyebabkan masalah ini. Apakah Anda memiliki cara untuk mengetahui petunjuk yang berhubungan dengan Raja Dewa? Jitian Sing berpikir sejenak dan menjawab, saya dapat menggunakan teknik pencarian jiwa untuk memeriksa ingatan roh dan jiwa guru nasional. Mungkin saya dapat menemukan petunjuk. Lu Ming mengerutkan kening dan berkata, seni pencarian jiwa. Sangat merugikan roh, kan? Bagaimana mereka bisa bekerja sama denganmu ketika penguasa nasional dan Kaisar fenomena surgawi bersikap seperti itu? Terlebih lagi, setelah Raja Dewa mengambil alih divisi nasional dan mencuri tomahawk tingkat raja, dia menghapus ingatan yang relevan, dan dia pasti sudah melarikan diri untuk waktu yang lama. Pokoknya, aku masih ingin mencobanya. Sikap Jitian Sing sangat tegas. Ini, Lu Ming ragu-ragu sejenak, lalu menganggup dan berkata, oke, lakukan apa yang kamu katakan. Jitian Sing tidak lagi ragu-ragu, menoleh untuk menatap guru nasional, matanya berubah menjadi emas gelap, dan melihatnya. Guru nasional baru menyadari ada yang tidak beres. Dia hendak menundukkan kepala dan menutup matanya. Jitian Sing telah melakukan pencarian jiwa dan menyerang jiwanya. Sua. Kekuatan roh tak kasat mata secara paksa menerobos ke dalam roh Tuan Nasional dan membaca ingatannya akan roh tersebut. Tuan Nasional tidak dapat menahan rasa sakit karena terkoyak oleh roh. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Dia berteriak dengan getir dan pingsan. Ketika Kaisar melihat situasinya salah, dia bergegas menemui Jitian Sing dengan marah dan ingin menghentikannya. Long Tian, kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak hanya membunuh Putriku, tetapi juga membunuh Guru Nasional di depan umum. Kaisar meraung dengan marah. Namun, begitu dia mengambil langkah, dia dihadang oleh Lu Ming. Kaisar menjadi lebih marah dan bertanya, Tuan Yu. Long Tian memutarbalikkan fakta, memfitnah Tuan Nasional, dan bahkan melakukan pembunuhan di hadapannya. Apakah Anda hanya duduk diam dan mengabaikannya? Lu Ming berkata tanpa ekspresi. Melihat sikapnya, Kaisar mengerti bahwa dia mendukung Jitian Sing dan menjadi lebih marah dan sedih. Tapi dia tidak begitu marah sehingga dia tidak berani melawan Lu Ming. Segera, waktu seratus bunga berlalu. Jitian Sing menyelesaikan casting dan memulihkan kekuatan rohnya. Tuan Nasional masih koma dan tertidur di tanah. Kaisar memandangnya dengan tergesa-gesa dan merasa lega melihat bahwa dia tidak mengkhawatirkan hidupnya. Melihat Jitian Sing, Lu Ming bertanya, Bagaimana, apakah kamu menemukan petunjuk? Jitian Sing mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Seperti yang Anda harapkan, ingatan Raja Dewa telah dihapus. Namun, dari petunjuk ini, kita masih dapat menyimpulkan beberapa petunjuk. Lu Ming sedikit kecewa dan matanya muram. Pengfei menatap Jitian Sing dengan penuh harap dan berspekulasi serta menganalisis rencana Jitian Sing dan Lu Ming. Bagaimanapun, mereka pernah melakukan komunikasi suara sebelumnya, dan Pengfei tidak mengetahuinya. Kekuatan Wang tidak terlalu kuat. Kedua, Sepuluh hari yang lalu, Guru Nasional dibawa pergi oleh Raja Dewa. Ketiga, pada hari ketika Siang Yu terbunuh dan Tomahawk tingkat Raja dicuri, Raja Dewa melarikan diri. Lu Ming menganggup dan berkata dengan nada yang rumit, meskipun tiga poin ini bisa ditegaskan, itu juga bisa dianggap sebagai bagian dari petunjuk. Tapi kita masih belum tahu, bagaimana kita bisa menemukan rajanya. Pengfei di satu sisi, setelah mendengarkan kata-kata Jitian Sing, tiba-tiba mengerti maksudnya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera menunjukkan ekspresi berpikir. Jitian Sing bertanya kepada Lu Ming, tidak mudah melihat orang kuat di alam ilahi. Sebagai penguasa suatu domain, Anda harus tahu Raja Dewa Mana yang pernah mengunjungi domain Qinglian selama periode waktu ini. Petik 2 Ini, Lu Ming menunjukkan senyuman tak berdaya dan mengulurkan tangannya, ladang teratai hijau sangat luas, dan saya telah tinggal di rumah master domain. Bagaimana saya bisa tahu? Kecuali pihak lain muncul di sebuah kerajaan dan melakukan sesuatu, orang-orang di bawah komando saya akan melaporkannya. Ji. Tian Sing tampak muram, menghela nafas dan berkata, jika demikian, sulit untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya. Lu Ming mengangguk setuju, tetapi menghela nafas tanpa daya. Karena kami tidak dapat menemukan pembunuh yang sebenarnya, kami tidak dapat memberikannya. Kaisar menjelaskan. Wajah Lu Ming dan Ji Tian Sing tidak terlalu tampan. Pada saat ini, Pengfei tiba-tiba menyisipkan sebuah kata. Paman bela diri, Tuan Long Tian, saya tahu bahwa ada Raja Dewa yang telah muncul di daerah Qinglian baru-baru ini. Tiba-tiba mendengar kalimat ini, Ji Tian Sing dan Lu Ming tiba-tiba bersinar di depan mereka. Siapa ini? Mereka bertanya dengan satu suara. Pengfei tertawa dan berkata, Raja Sirius di wilayah Tian Ren, haruskah kamu mengetahuinya, Paman bela diri? Tentu saja. Lu Ming mengangguk tanpa ragu-ragu, dan menjelaskan, orang ini adalah salah satu dari empat dewa di wilayah Tian Ren, tetapi watak dan penilaian anginnya sangat buruk. Dia adalah salah satu yang paling ganas dan sombong. Dia adalah Raja para Dewa Tengah. Dia adalah Raja para Dewa Tengah. Kekuatan adalah yang kedua setelah ketua dan wakil Master Domain. Dia telah berada di Domain Tian Ren selama puluhan ribu tahun dan telah membentuk kekuatan yang sangat besar. Kekuatan itu mencakup tujuh kerajaan dan memiliki ribuan ahli elit, yang dapat dianggap sebagai penutup langit di wilayah Tian Ren. Selain itu, Raja Sirius serakah, haus darah, dan memberontak. Pasukan yang ia dirikan melakukan segala jenis kejahatan, dan dengan ceroboh menjarah dan menjarah sumber daya dan kekayaan wilayah Tian Ren, yang secara serius mengancam status Tian Ren Master Domain. 3.590 Selama ribuan tahun sebelumnya, penguasa Tian Ren bisa mentolerirnya, tapi secara pribadi mengingatkan Raja Sirius bahwa dia tidak boleh bertindak terlalu jauh. Siapa tahu, Raja Sirius begitu sombong sehingga dia tidak memperhatikan domainnya. Tuhan sama sekali, dia masih menempuh jalannya sendiri. Dalam 2.000 tahun terakhir, Raja Sirius menjadi semakin mendominasi dan ganas, yang membuat setiap kerajaan di wilayah Tian Ren kesal. Penguasa Tian Ren juga memiliki banyak hubungan buruk bersamanya, dan secara bertahap mengumpulkan kejahatan menjadi kebencian sampai dia berbalik melawannya. Akhirnya, 10 tahun yang lalu, saya tidak tahan. Dia mengumpulkan banyak pasukan, mencurahkan kekuatan domain Tian Ren, dan mengundang dua master domain untuk membantu, dan bersama-sama memusnahkan kekuatan Raja Sirius. Sebagian besar elit di bawah Raja Sirius terbunuh, dan sisanya menyerah. Bahkan lengan kanannya, untuk menutupi pelariannya, dibunuh oleh penguasa Tian Ren. Sejak itu, Raja Sirius yang terluka parah telah hilang. Semua orang mengira dia pasti sudah melarikan diri jauh, bahkan ke benua lain. Saya tidak menyangka dia datang ke ladang teratai hijau. Lu! Ming tahu kisah Raja Sirius dan kebenciannya terhadap penguasa Tian Ren. Meskipun, tentang pengalaman hidup Raja Sirius, meski dikatakan selama tiga hari tiga malam tidak bisa selesai. Tapi cerita panjang Lu Ming pendek. Hanya saja setelah beberapa saat, Jitiansing memahami identitas dan situasi Raja Sirius. Pengfei mengangguk lagi dan lagi, dan berkata, Ya, Paman bela diri benar, Raja Sirius adalah tukang daging dan iblis yang terkenal kejam. Tidak hanya orang-orang di domain Tian Ren yang membencinya, tetapi bahkan orang-orang di domain Qinglian pun takut dengan reputasi buruknya. Lu! Ming tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan dan segera mengerutkan kening, Pengfei, saya tidak tahu bahwa Raja Sirius telah muncul. Bagaimana kamu tahu itu? Pengfei menggaruk kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Tentu saja, itu Tuan. Tidak mungkin. Tanpa menunggu dia selesai, Lu Ming dengan tegas menyangkal dan berkata dengan nada tegas, Jika Tuanmu mengetahui berita ini, kamu pasti akan memberitahuku segera. Lagipula, salah satu dari dua penguasa yang membantu Tian Ren melenyapkan Raja Sirius adalah tempat dudukku. R. Pengfei merasa malu dan berkata sambil tersenyum, Pak Aman, aku belum meninggalkan Gunung Wu Hua selama dua tahun terakhir dan, apakah kamu selalu berkeliaran di luar? Seperti yang Anda ketahui, saya suka berkeliaran, meminta informasi, dan berbisnis. Ji Tian Xing tiba-tiba menunjukkan senyuman dan mengangguk, ya, anak laki-laki ini pernah berada di kota Yuzhe sebelumnya. Dia ingin untuk menjual pesan kepadaku dan menipuku 20 juta. Lu Ming mengerutkan keningnya dan menatap Pengfei dengan tajam. Dia menegurnya dan berkata, kamu sangat berani dan ceroboh, siapapun berani menipu. Untungnya, kali ini aku bertemu dengan saudara naga. Jika kamu berubah menjadi dewa lain, kamu tidak akan tahu kapan kamu kehilangan nyawamu. Bahkan lebih malu. Dia berkata sambil tersenyum, Pak Aman, saya melakukan bisnis dengan serius. Bagaimana saya bisa menyebutnya curang? Ji Tian Xing terkekeh dan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, jangan katakan itu, teruslah bicara tentang Raja Sirius. Lu Ming mengangguk sedikit dan berkata dengan nada positif, jika petunjuk yang diberikan oleh Pengfei akurat. Dewa kuat lainnya tidak bisa melakukan hal seperti itu, tapi Raja Sirius melakukan segala jenis kejahatan, pasti bisa. Sekarang pertanyaannya adalah, di mana menemukan Raja Sirius? Ji Tian Xing berkata dengan tenang, selama Anda tahu siapa pembunuh sebenarnya dan jika Anda memiliki target, itu mudah. Meskipun demikian, Raja Sirius telah pergi selama beberapa hari. Tapi tidak ada yang bisa menjamin apakah dia masih bersembunyi di ibu kota kekaisaran. Mari kita mulai dari ibu kota kaisar. Lu Ming setuju, dan Pengfei tidak keberatan. Jadi langkah pertama telah diputuskan. Di sisi lain, guru nasional yang koma perlahan-lahan terbangun, dan kaisar sudah lama kebingungan. Meskipun dia sangat sedih dan marah, dia membenci Ji Tian Xing sampai ke tulang. Tapi barusan, dia mendengar dialog antara Ji Tian Xing, Lu Ming dan Pengfei, dan dia mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun dia sedikit tidak percaya, dia tidak punya hak untuk berbicara dan hanya bisa melaksanakan perintah Lu Ming. Perintah. Segera, di bawah komando Lu Ming, kaisar Tian Xiang mengirim ribuan penjaga untuk mencari jejak Raja Sirius di ibu kota kekaisaran. Ji Tian Xing dan Lu Ming juga mengambil tindakan terpisah, menggunakan kekuatan magis dan metode rahasia untuk mencari lebih banyak lagi lebih dari seratus ribu li. Namun, pencarian berlangsung selama tiga jam dan berakhir dengan kegagalan. Tidak hanya para penjaga tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Ji Tian Xing dan Lu Ming tidak mendeteksi nafas Raja Sirius. Mereka kembali ke istana Sing Yun dan bertemu diskusikan rencana selanjutnya. Saat ini, Raja Sirius telah meninggalkan ibu kota kekaisaran dan melarikan diri ke tempat lain. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Orang itu adalah hantu sekarang. Dia sangat tertutup dan tidak menentu. Penundaan hari-hari ini sudah cukup baginya untuk meninggalkan wilayah Qinglian dan melarikan diri ke wilayah lain. Jika itu masalahnya, maka kami ingin menemukannya, pasti mencari jarum di laut. Ji Tian Xing dan Lu Ming berdiskusi, keduanya terlihat muram. Petunjuk kuncinya ditemukan dan pembunuhnya ditentukan. Tanpa diduga, petunjuk itu kembali rusak. Pada saat mereka sedang kebingungan, Pengfei tiba-tiba melontarkan kalimat. Paman bela diri, Tuan Long Tian, menurutmu apakah Raja Serigala pergi ke wilayah Tian Ren hari itu? Tiba-tiba mendengar kalimat ini, Ji Tian Xing dan Lu Ming tertegun sejenak, dan keduanya segera menggelengkan kepala. Sepuluh tahun yang lalu, dia terluka parah dan akhirnya melarikan diri dari wilayah Tian Ren. Bagaimana dia bisa kembali lagi? Kecuali dia gila. Penguasa Tian Ren sangat membencinya. Dia pasti akan kembali membalas dendam, tapi tidak sekarang. Dalam waktu sepuluh tahun yang singkat, bahkan jika dia memiliki petualangan apapun, wilayahnya tidak mungkin melambung tinggi. Keduanya. Masuk akal, tetapi Pengfei tetap bersikeras pada pendapatnya sendiri dan berkata, meskipun demikian, ide saya agak omong kosong dan tidak realistis. Tapi menurutku, dengan sifat Raja Sirius, ia mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Alasan terpenting adalah ada tempat rahasia naga di daerah Tian Ren. Jika Raja Sirius ingin membalas dendam, dia harus segera meningkatkan kekuatannya atau mencari peluang. Bukankah itu kesempatan baginya? Lu Ming memikirkannya dengan hati-hati dan menganggupkan kepalanya dan berkata, ada benarnya hal itu. Raja Sirius tidak pernah menjadi orang yang mengikuti aturan dan tidak bermain kartu sesuai dengan aturan. Akal sehat. Bahkan jika dia sangat suka berpetualang kembali ke Tian Ren, selama godaannya cukup besar, dia mungkin masih bertarung lagi. Ji Tian Xing juga menganggup, dilihat dari gaya Raja Sirius, dia tidak hanya kejam dan kejam, tetapi juga sangat berbahaya dan licik. Sebelum dia memiliki cukup kekuatan untuk membalas dendam, dia pasti tidak akan mengungkapkan identitasnya, apalagi memberitahu penguasa Tian Ren. Bahkan jika dia kembali ke wilayah Tian Ren, dia akan berusaha menutupi dan menyamar. Kita harus memperhatikan untuk membedakannya. Lu Ming berpikir sejenak dan kemudian membuat keputusan, oke, ayo pergi ke wilayah Tian Ren dan pergi ke alam rahasia naga. Tentu saja, Pengfei setuju dengan tangannya dan berkata dengan penuh harap, Ya, dengan cara ini, bahkan jika kita tidak menemukan Raja Sirius, kita tidak akan kembali dengan tangan kosong. Terima kasih telah menonton!